Bukan sombong, kalau kita gak ada tanaman genjer ini, kalau beliau mau tahu pengalaman saya, selama kita kemarau ini kalau gak ada genjer, kita gak kebeli bako. Jadi per ikat cuman dihitung sama pemborong itu cuman Rp2.000, tapi kan seminggu bisa dipanen dua kali. Per berapa ikat itu? Per satu kali petik? Sekali petik, 26, nama saya Sutrisno. Saya tani udah sekian tahun berjalan, namanya kita orang tani, gak bisa kerja apa yang selain dari tani. Berhubung saya dulu orangnya bodoh, gak sekolah, didikan saya cuman hanya gitu, pimpinan dari orang tua kita. Jadi kita itu anak orang janda, kita kurang mampu dulu gak sekolah, SD aja kita gak tulus. Kelas empat, jadi baca aja belum tulus, udah keburu kita berantok ke Lampung. Jadi Alhamdulillah kita punya keluarga juga dari Lampung. Kalau aslinya kita orang Jawa, bukan orang Lampung. Lora, kita yang modal juga ini. Ini selang ini harganya Rp700 per roll. Nah, jadi tanaman seadanya tanaman yang ada di kebun, kita kucur kayak gini contohnya, ada pisang, ada apa. Kalau pengalaman saya kan ini tanam genger ya, maaf nih ya. Nah, jadi ini dicabut kan, saya tanam. Langsung kita tanam, supaya satu, kita itu ngambil selah. Jadi kalau kita panen genger, jadi kaki saya itu supaya jangan nginjak patang genger. Nah, kayak gini kan rapat. Ini kan rapat, ini kan. Ini kan perlu dijarangin. Nah, kayak begini pengalaman saya. Alhamdulillah, kita bukan sombong. Kalau kita gak ada tanaman genger ini, kalau beliau mau tahu pengalaman saya, selama kita kemarau ini, kalau gak ada genger, kita gak kebeli baku. Jadi perikat cuma dihitung sama pemborong itu cuma Rp2.000. Tapi kan seminggu bisa panen dua kali. Per berapa ikut itu? Per sekali petik? Sekali petik, Rp26.000, Rp27.000. Wah, gocap lumayan Rp50.000-an ya. Mantap. Seminggu dua kali. Iya, mantap. Ya, gini lah. Dari genger aja udah ketahuan Rp500.000 per bulan ya. Belum terongnya. Belum terongnya, belum pisangnya. Mantap, teman-teman. Ini kalau rumput yang begini, kalau pengalaman saya, kalau yang dekat air, ini gak perlu dibuang mentas. Keleping gini. Iya, iya, iya. Wah, jadi pupuk itu, Mbak, ya, nantinya. Pupuk pusuk. Iya, benar. Mantap. Gini caranya saya. Itu kalau sekolah saya dari bapak saya dulu, waktu tani di Jawa, kayak gini pengalamannya. Iya, iya, iya. Nah, jadi kita itu, ya kalau pengalaman tani, ya belum. Memang keturunan tani. Memang keturunan tani. Bapak saya tani. Di Lampung juga tani. Iya, iya. Jadi kayak gini saya serawutnya ini. Jadi, maka kalau mau tiru sama saya, ya tekun, saya bilang. Kuncinya tekun, Mbak, ya. Kuncinya tekun. Iya. Kalau tekun, insya Allah. Nah, ini begini. Raya. Jadi, pupuknya cuma norea saya. Ini kan cara ngunduhnya ini, dicabut. Kalau genjeng yang jelek kayak gini, dicabut, dilemparin. Wah. Jangan ngular. Tapi nanti lama-lama busuk, jadi pupuk juga nih dipisangin, Mbak, ya. Jadi begini saya. Nah, jadi selama kita tani di Lampung, orang belum ada yang nyontok ilmu saya. Iya, iya. Jadi orang itu cuma nanya-nanya doang. Iya, iya. Gak mau praktek. Gak mau praktek sama saya. Gak mau capek. Gak gimana. Nah, jadi Alhamdulillah, kita ya dikit-dikit ada panen. Cuman belum cukup. Kalau untuk kaya itu belum ada. Belum takdir. Tapi kalau untuk sehari-hari cukup ya. Alhamdulillah. Jadi kayak gini. Nah, ini kalau mau dipanen, pengalaman saya ini mantang. Nah, mantap. Jadi ini pengalaman saya ini mantang ini. Nah, ini kan. Nah, jadi kalau udah dipanen, gini. Nanti mau tanam cabai kayak apa, kek. Nah, jadi gini dulu dicacap dulu. Kalau ada pupuk kambing, kasih pupuk tai kambing. Nah, gitu. Kalau ada beli pupuk warung, ya beliin pupuk warung. Jangan gak dibeli pupuk. Paturan sekarang itu udah diatur pemerintah. Ya, petani itu. Bukan sekolah aja yang diatur pemerintah. Ya. Jadi kita juga tani harus nanya sama kelopok tani. Nah, jadi itulah pengalaman saya kayak gini. Dikit-dikit taninya kayak gini. Ya, jadi Alhamdulillah walaupun kita peceklek gak punya beras ya terbus-terbus mantang kita ya Alhamdulillah kayak gini ini. Kalau beliau mau tau panen saya kayak gini. Kalau mau tau. ya Terima kasih.